Intro Kebakaran terjadi di sebuah rumah makan tepat di sebelah Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada pukul 5 lewat 40 pagi tadi. Inilah rekaman video amatir yang diambil dari ponsel salah seorang warga. Terlihat kebaran api yang cukup besar menghanguskan rumah makan tersebut. Menurut laporan dari Command Center Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, asal api didukai dari korsleting listrik. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Terima kasih telah menonton!